Yuhuuu Anybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar disini Aku si pembisi kartu Nah, jadi gini Beberapa minggu lalu Atau ya, gak lama lah ya Si Amanda ini kepergok begitu Nah, ini ada videonya Videonya itu dimana Arya ini sedang lagi ada di Busan, di Korea Yang mana disitu ada festival film Nah, ada yang merekam videonya itu Adalah ya, netizen lah yang ada di Korea sana Yang kebetulan itu duduknya di depan Dan dia melihat begitu ya Mungkin ada beberapa ya Tapi ini kita inikan satu orang deh Terus dia melihat begitu, oh langsung direkam Disitu memang ada seorang wanita Yang berambut panjang, bergaung hitam Dan dia itu memakai masker Dan diduga itu adalah Amanda Manopo Kalau menurut kalian bagaimana? Kan kabarnya si Arya Seloka ini Bukan Arya Kamandano ya Itu kan dia ini sudah menjadi duda gitu Ya, gak apa-apa lah ya Nah, jadi Manasuki ini tahu nih Pasti ada yang pro kontra Ya, ya udahlah Kalian yang fans-fansnya mereka berdua ini Pastinya memberikan restu kan ya Nah, sekarang itu restu itu ada bukan di tangan orang tua Tapi di tangan netizen begitu Nah, jadi Si netron ikatan cinta Yang dibintangi Arya Seloka Dan Amanda Manopo ini Masih melekat di hati kalian kan ya Ayo ngaku, 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 ngaku Ngaku aja deh, gak apa-apa kok Nah, jadi karena masih melekat di hati pemirsa Bahkan Dimana Si Amanda Manopo ini Dia dengan Kenny Atau satu orang Siapa lagi itu ya Samuel-Samuel gitu lah ya Itu Mereka bermain di sineton Yasmin Itu banyak sekali Orang-orang yang membanding-bandingkan Dengan ikatan cinta Nah Jadi, Manasuki ini Membaca ya Kabar selebriti ini Di media online gitu Media online ya Banjarmasinpost Ya, kalian kalau gak percaya Kesana aja sendiri dan baca Ya, nanti dipikir Manasuki ini Senangan banget gitu ya Kayak Suka ngerumpi gitu Padahal kan kalian juga suka kan Pengen gitu loh Mendengarkan berita Tentang mereka berdua ini Idola mereka Nah, jadi begini Karena Ikatan cinta ini Memang masih di hati penggemarnya Sinetron ikatan cinta ini Katanya lanjut di season kedua Ah, masa sih Makanya manusia ini mau lihat ya Karena kepo juga seperti kalian Gini Sinetron ikatan cinta Yang dibintangi oleh Arya Seloka Dan Amanda Manopo ini Masih melekat di hati penggemarnya Ia udah tahu Tak sedikit penggemarnya Yang berharap Sinetron ikatan cinta Lanjut ke season kedua Ah, mungkin gak itu Pak Sutradara Kayaknya Manasuki ini Harusnya jadi Jadi apa ya Jadi tim kreatifnya Sinetron-sinetron gitu loh Iya kan Dan secara pastinya Akan meledak itu Karena Manasuki bisa memprediksikan Gimana Pak Sutradara Sejujur gak Nah, ada juga yang berharap Arya Seloka dan Amanda Manopo ini Dalam proyek yang sama Walau Bukan ikatan cinta Bisa gak ya Nah, oke Nah, rupanya Arya Seloka Memberikan peluang Untuk kembali berdua Dengan Amanda Manopo Dalam sinetron baru Ulala baby Nah, bahkan Arya Seloka ini Mengaku Menunggu tawaran yang datang Agar bisa berdua dengan Amanda Manopo Apakah sinetron ikatan cinta Season 2 Ini ada Tapi kok belum ada konformasinya Begitu Memang Arya Seloka dan Amanda Manopo Memberikan kesan tersendiri Setelah sukses di sinetron ikatan cinta Gini Banyak para fans yang berharap Kepengen gitu kan Keduanya ini kembali muncul Dalam scene yang sama Layaknya dikatan cinta Nah, rupanya Arya Seloka Yang mana ini bukan karya Eh, Arya Mandan Arya Kamandanu Tidak menutup pintu Untuk kembali main sinetron Bareng Amanda Manopo Hal ini terekam dalam video Kala Arya Seloka Menjawab pertanyaan Warganet saat live mensos Manosuki ini kenapa sih baca-baca? Ya iyalah harus baca Nanti kalau gak baca Manosuki itu dipikir gosip Gosip gitu Momen itu Diposting ulang Sama akun fans Iyahan 9 Awalnya para fans yang bertanya Harapan main Bareng Amanda Manopo lagi Kapan main bareng Amanda Manopo? Kata Arya Kapan main bareng Amanda lagi? Kata Arya Seloka Membacakan pertanyaan fansnya Oh dia membacakan Dengan tegas Arya Seloka Meminta doa Sekarang kita lihat yuk Bagaimana kak Karena Kalau mereka ini Sudah kepergok di Busan Ada sebuah Tanda Tandanya Oke kita lihat yuk Ini bukan penjual Es doger ya Oke kita lihat Kita lihat Nah jadi Kalau Amanda Ada kemungkinan Kepergok di Busan Ya kan Manopo Sigi sudah memberikan Prediksinya Terus Si Arya Seloka ini Membacakan Fansnya Dari fansnya Kapan nih Arya Main sama Amanda lagi Gitu kan ya Terus jawabannya Arya apa? Doain aja ya Aduh Kan manis banget kan ya Oke kita lihat Arya Seloka Yang jelas kamu bukan Arya Kamandano Arya Seloka Seandainya ada sebuah tawaran Tahun depan Tahun 2024 Bagaimanakah jawabannya Kalau kamu disandingkan Digadang-gadang dengan Amanda Manopo Bagaimana perasaan kamu? Tolong kasih tahu Madam Suki dan para fansmu Sekarang Iya sekarang Jawabannya adalah The Fool Wow And then The Devil Aduh Masa sih Yang benar dong Arya Seloka Jawabannya Oke Jadi gini Jujurly Di dalam Kartu Tarot ini Kalau Arya Seloka Disandingkan Digadang-gadang Dengan Si cantik Amanda Manopo Ya Jujurly Dia tidak akan menolak Karena dia tahu Kemampuan secara profesional Amanda bermainnya bagaimana Dan dia sudah pernah bermain Di scene yang sama Di cerita Ikatan cinta Dan itu mendapatkan Sukses luar biasa Jadi dia tidak menolak Ya Pikiran alam bawah sadarnya Tapi Ada ketakutan nih Dari Arya Dari Arya Seloka Bahwa dia itu Takut Takutnya itu Bagaimana nanti Si cantik ini Bakalan disebut Sama Netizen-netizen Yang tidak suka Sama Amanda Ada ketakutan loh Di sini Kasian gitu loh Sama Amanda Nah Tetapi Dia ini Masih akan Memikirkan lagi Ya Dia akan memikirkan lagi Apakah Ini memang Benar-benar Ceritanya itu Menantang Ya Dia akan lakukan Tapi kalau Ceritanya itu Sepertinya Datar-datar aja Sepertinya ya Dia akan memikirkan Karena ini Secara profesional ya Secara profesional Nah Sekarang Amanda Manopo Bagaimana Perasaan kamu Ketika Ada sebuah tawaran Tahun 2024 Misalkan ini ya Kan belum dilihat ini Ada scene Buat mereka apa Enggak tahun 2025 Oh 2025 Maaf Tahun 2025 Misalkan ada Sebuah tawaran Amanda Manopo Kamu saya pinang Untuk bermain dengan Arya Seloka Bagaimana kah Perasaan kamu Amanda Manopo King of Pentacles Seven of Wands Di sini ada Di sini ada Temperance Di sini ya Kalau Beda Amanda Beda Arya Seloka Kalau di Awal Arya ini Udah Hoho Aja Gitu kan Jujur Yes I want it Gitu kan Tapi kalau Amanda ini Kayaknya Agak Berat Beratnya disini karena dia tidak bisa Sebenarnya dia akan menolak Dia akan menolak pemirsa Dan jawabannya itu no, tidak mau Tetapi nanti mungkin Kalau misalkan ada sesuatu yang memang diharuskan Dia bermain bersama Arya Seloka Bisa jadi ya, bisa jadi ya Tapi itu masih butuh waktu lama Nah, jadi bagaimana Antara Arya Seloka dan si cantik Amanda ini berbeda ternyata Tapi, apakah tahun 2025 Adakah sebuah projek Yang bisa mempersatukan mereka Dalam sebuah ikatan sinetron Atau sinetron dulu ya Apakah ada yang melamar mereka berdua ini Tahun 2025, satu projek Kita lihat Jawabannya adalah Ada sebenarnya Apakah itu sinetron? Apakah itu film? Sepertinya film Kalau sinetron ini Amanda gak mau Kalau sinetron Amanda gak mau Kalau si Arya Oke-oke aja Kalau Arya Tapi kalau si cantik Amanda Tidak mau sinetron Tapi kalau film dia mau So that's why Tadi disini mengatakan Kalau temperance ini Maybe I want it Tapi bukan sinetron Tapi film Nah tadi Udah dibaca ini ya Kalau sinetron ada Yang meminang mereka Tapi kalau film Tahun 2025 Tahun 2025 Film untuk Arya dan Amanda Apakah ada sutradara Atau sorry Adakah produser yang mau Meminang kalian berdua? Jawabannya adalah Ada Tunggu saja Tunggu saja Atau kalian yang mau Jadi produsernya Karena untuk menjadi Produser itu Kalian harus punya uang Mengediakan uangnya Berapa M Karena film dan sinetron itu Berbeda Oke begitu aja Kabarnya Mudah-mudahan kalian Suka dengan Inian Madam Suki Tentang idola kalian Coba kalian Kirim-kirim Kasihkan komentar Kalau seandainya Amanda dan Arya bermain Dalam sinetron Atau film Bagaimana komentar kalian Dan nanti Artis siapa Yang kalian mau Dibacakan Prediksinya Sama Amanda Suki Tapi Amanda Suki Ini sebenarnya Tidak memprediksi Tidak memprediksi Artis-artis aja Kalian juga boleh Sama Amanda Suki Nanti dilihatkan Diprediksikan Bagaimana Ya Dan untuk itu Kalian DM aja Di Instagram Amanda Suki Atau di nomor 08-222-902-3699 Ya Nah ini perbayar Tidak mau Amanda Suki gratisan Ya Kecuali Amanda Suki Sudah menyediakan Waktu 1 jam Itu ada di Youtube Ya Konsultasi Geretongan Ada tuh Di Youtube 1 jam Ya Kalian pergunakan Itu aja Ya Oke Buat kalian yang mempunyai Masalah-masalah Rumah tangga Pekerjaan Dan lain-lain Dan lain-lain Kalian minta Tau Solusinya apa nih Amanda Suki Udah deh Setelah reading Aku minta solusinya aja Solusinya ada di program Pakai Cahaya Ya Program ini Banyak sekali membantu Hubungan-hubungan Yang sudah Luluh lantak Yang sudah Mau cerai Balikan lagi Gitu ya Dan Banyak hal yang Positif terjadi Ya Itu namanya Program Pakai Cahaya Berlangsung 7 hari Atau kalian yang mempunyai Seputar mental issue Mengenai kesehatan Ya Isu Mental issue Mengenai kesehatan Atau karakter kalian Yang membanggongkan Atau kalian gak suka Dengan karakter kalian Maksudih bisa Membantu kalian Dan menyembuhkan kalian Di program Pakai Cahaya Oke Finally Begitu aja Send love and light Salam atas di Thailand Salam Cahaya I love you all Bye bye